Ilmu Golok Keramat Jilid 8 Demikian setelah mereka mengasuh sebentar lantas Ho Tiong Jong menggendong si kakek dan dia akan sendiri, makanya semuanya ada tujuh. Koper penuh dengan isinya emas semua, betul-betul dalam seumur hidupnya Ho Tiong Jong baru mengalami melihat harta dunia yang demikian hebatnya, mustahil maka berapa harganya emas itu dapat dibayangkan bawa kembali ke tempatnya sengeng. Betul saja, dengan melalui jalanan yang jarang dilalui orang atas pengunjukan Cho Kang Chai, akhirnya Ho Tiong Jong dapat membawa si kakek kembali ke tempatnya sengeng dengan tidak menemui rintangan apa-apa. Dengan mengikuti petunjuk Cho Kang Chai ia menggendong masuk keluar kamar-kamar batu rahasianya. Akhirnya mereka memasuki sebuah kamar batu yang lebarnya dua tombak dan tingginya enam kaki, pintunya dapat didorong dan menutup sendiri. Inilah ada kamar yang merupakan pusatnya dari sekalian kamar batu lainnya, diatasnya kamar ini ada kamar tempat tidurnya sengeng, penerangan di sini terpancar dari dua buah batu mustika. Cho Kang Chai memilih kamar ini dianggapnya tempat yang aman, karena jarang didatangi oleh sengeng. Kamar-kamar batu rahasia di situ, merupakan gudang hartanya sengeng atas pengunjukan Cho Kang Chai supaya si pemuda dapat menyaksikan dengan matu kepala sendiri bagaimana besar hartanya sengeng. Ho Tiong Jong pergi ke kamar sebelahnya di mana benar saja terdapat harta benda yang tak ternilai harganya. Di atas meja panjang ia lihat ada tersebut barang mustika, mutiara dan sebagainya yang sangat berharga. Lebih jauh ia lihat ada tujuh buah koper besi, ia membukanya koper itu isinya ada barang-barang yang terbikin dari bahan emas ditaksir timbangan koper itu ada puluhan ribu. Setelah puas melihat-lihat dalam kamar harta itu, Ho Tiong Jong balik lagi ke kamar di mana Cho Kang Chai ada menantikan padanya. Bagaimana tanya Cho Kang Chai ketika melihat si pemuda menghampiri padanya? Sambil ambil tempat duduk L. Ho Tiong Jong menjawab. Ya, betul-betul aku seumur hidupku baru melihat harta yang demikian besarnya, tujuh buah koper penuh dengan emas sedang di atas meja ada berserakan benda-benda mustika, berlian, batu kemala, mutiara dan sebagainya. Betul-betul Seng Po Chu ada satu hartawan besar. Ia berkata sambil menghela nafas. Hei, kenapa kau menghela nafas tanya Cho Kang Chai? Ya katanya Lesu, kalau saja aku tidak merasa hutang budi pada nona Seng, aku pasti akan mencari akal untuk mengambil harta benda itu dan kemudian dibagi-bagikan kepada orang yang melarat supaya mereka dapat bernapas legahan dalam penghidupannya yang serah sempit. Bagus, Tiong Jong, kata si kakek sambil mengelus-elus jenggotnya, kau yang begini muda mempunyai pikiran begitu dermawan, kelak di kemudian hari kau akan mendapat pembalasannya. Memang benar, kalau harta kekayaan itu kita bagi-bagikan kepada orang miskin, tentu mereka merasa sangat berterima kasih dan akan membalas budi pada kita. Tidak lopek memotong Hotiong Jong, bukan maksudku untuk menerima pembalasan budi, aku kalau sampai dapat membagi harta kepada pihak si miskin, aku sudah merasa puas dan tidak mengharap akan pembalasan budinya mereka. Demikian mereka melamun, jikalau menguasai harta akan dibagi-bagikan kepada rakyat miskin. Selagi si kakek tersenyum-senyum sambil mengurut-urut jenggotnya, tiba-tiba ia seperti kaget dan berkata pada Hotiong Jong. Tiong Jong, bukankah kau sudah berjanji dengan nona aseng? Kini sudah dekat jam 3, kau harus pergi ke sana, harap kau lekas pergi dan cepat kembali, aku di sini kesepian ditinggal sendirian. Tidak apa, jawab Hotiong Jong bersenyum, lambat-lambatan sedikit tidak menjadi soal, asal aku pergi menemuinya kau jangan khawatir, aku pergi dan tidak lama akan balik kembali. Ia lalu meninggalkan Cho Kang Chai, tapi di luar ia merandek dan memikirkan halnya si kakek yang sudah 20 tahun ditahan sungguh tersiasia kepintarannya selama 20 tahun itu tak dapat digunakan. Pikirnya, baik sekali kalau ia masuk pula ke gua harta tadi dan mengambil beberapa potong emas dan mutiara untuk diberikan kepada Cho Kang Chai, ia sudah tua dan tak dapat bekerja berat lagi maka emas dan mutiara itu ada untuk ongkos hidup selanjutnya. Setelah mengambil putusan, ia lalu mampir lagi ke udang harta tadi, di mana ia mengambil potong emas 2, 20 butir matiara. Ketika ia hendak kembali ke kamar Cho Kang Chai, ia melihat di situ ada patung tembaga yang besar, yang bermula ia datang ke situ tidak diperhatikan. Kini ia perhatikan patung tembaga yang besar itu. Pikirnya, patung beginian apa gunanya ditaruh dalam gudang harta ini ia lalu menghampiri dan merabah patung tembaga itu dari kepala sampai ke bawah. Dilihatnya di bawahnya ada satu bantalan, ia iseng dan menggosok-gosok bantalan ini tiba-tiba bantalan itu mengeluarkan cahaya dan terbuka. Di dalamnya pun ada sebuah perisai gading lebarnya tiga jari dan panjangnya tiga dim, pada gading itu ada benang merah, mulai dari sudut atas bagian kiri terus berputar-putar ke tengahnya dan sampai di tengah-tengah sebelah kanan benang itu sudah putus. Ia tidak mengerti apa rahasianya benda itu, kemudian ia benahi lagi seperti sedia kalah, ia balik lagi ke tempatnya Cho Kang Chai. Kau balik kembali, apa tidak jadi menemui nona seng tegurnya? Aku balik kembali membawa ini jawab si pemuda sambil menunjukkan emas dan mutiara yang dibawanya dari kamar harta, Untuk apa kau bawa-bawa yang demikian tanya si kakek? Kau sudah ditahan di sini sudah 20 tahun lebih, maka lebih dari pantas kalau kau dapat bagian ini. Maka harap lopek terima ini sambil diberikan pada si kakek. Cho Kang Chai tertawa bergelak-gelak pelahan sambil menerima barang tersebut. HMM Tiong Jong memang betul katamu tadi, aku harus mendapat kerugian untuk tempoku yang ditahan di sini. Tapi aku tidak mau harta ini, aku mau tempoku itu, nah, karena sudah ketelanjur kau membawanya, maka kita bagi seorang separuh saja. Kau perlu gunakan untuk diperjalananmu kelak, untukku separuh sudah cukup. HMM Tiong Jong menolak tapi setelah dipaksa ia hanya menerima 5 butir saja, yang ia anggap itu ada pemberian Cho Kang Chai bukannya harta haram. Nah, sekarang sudah saatnya aku pergi menemui Nona Seng, aku sudah paham dengan jalanan rahasia di sini, maka aku tidak sampai salah jalan. Harap kau baik-baik menantikan di sini. Ho Tiong Jong segera meninggalkan tempat itu sebentar saja. Ia sudah sampai di kamarnya Nona Seng ia lalu mengetuk jendelanya sampai 2 kali, tapi tak kedengaran reaksi apa-apa dari dalam. Ia sudah hendak meninggalkan tempat itu, tapi dipikirannya tak baik ia mengingkari janji, maka ia lalu mengetuk pula sekali. Tapi tak juga mendapat jawaban, ketika ia hendak pasang kupingnya meneliti, ia mendengar suara mengorok di sebelah dalam. Kapan ia menyelidiki dari renggangannya jendela, ia dapat kenyataan yang tidur ngorok itu ada satu pelayan perempuan. Ia sudah putar tubuhnya hendak kembali, tiba-tiba ia melihat ada berkelebat bayangan orang menuju ke pinggir rumah, di mana ia menghilang. Ho Tiong Jong bercekat hatinya, apa ia sengeng? Badannya kurus dan ilmu mengentenggi tubuhnya bagus sekali. Tertarik oleh penglihatannya, maka ia lantas mengejar, tidak jadi kembali ke kamar rahasianya. Ia melihat bayangan orang itu lompat melewati tembok pekarangan, maka ia juga menyusul lompati tembok tadi. Di luar tembok pekarangan itu ternyata ada lapangan, dan sawah, sedang orang tadi entah kemana perginya tidak kelihatan bayangannya. Tapi ia terus mengejar pula beberapa ali, tiba-tiba ia hentikan tindakannya karena mendengar seperti ada orang yang sedang bertempur. Dari suara bentakan-bentakan, ia kenali suaranya Lila Setia, apakah ia terjebak di sini tanyanya dalam hati sendiri. Cepat-cepat ia pergi ke tempat pertempuran di sana, di belakangnya kebun buah, ia melihat ada tiga orang sedang bertempur. Dua lelaki melawan satu perempuan. Perempuan yang dikerubuti itu ia kenali betul ada Lila Setia, sedang yang mengeroyuknya juga ia kenali ada Oetetikang dan Oetetikun. Dilihat jalannya pertandingan kelihatan tak menguntungkan untuk Lila Ia ini menggunakan selendang sutra sebagai senjata, sebenarnya ada meminta banyak tenaga karena orang yang menggunakannya harus menyalurkan tenaga dalamnya ke selendang sutra itu, barulah selendang itu dapat digunakan dengan sesuka hatinya. Maka Hotiongjong pikir, lama-lama Lila akan kewalahan dan kalah melawan dua musuhnya yang bukan lemah kepandainya. Mengingat Lila pernah menolong dirinya tempoh hari maka perasaan hendak membalas kebaikan orang timbul seketika dalam hatinya. Tambahan ia merasa gemas, seorang perempuan dikeroyok oleh dua lelaki pantas tidak ayah lagi ia lantas menyerbu dalam pertempuran membantu Liyosat Lila. Cotong Kang yang juga ada di situ telah keluarkan bentakan nyaring. Hei, kau manusia liar dari mana berani mengacau di tempatnya Seng Po Chu. Tapi Hotiongjong tidak menjawab, ia hanya putar goloknya menyerang kepada dua saudara Oeteti yang mengerubuti Liyosat. Oeteti Kang sambil berkelit dari sambaran goloknya Hotiongjong, telah meneruskan serangan pedangnya kepala Lila Sat Liyosat. Oeteti Kun telah menangkis serangan hebat Hotiongjong pedangnya mementur golok sampai lelatu api. Ketika dilihatnya, Oeteti Kun merasa sangat terlihat berduka, karena pedang Citseng Kiamnya telah menjadi gompal karenanya. Lea di lain pihak ketika pedang Citseng Kiam Oeteti Kang mengarah dirinya lantas gunakan selendang sutranya dengan tipu Sin Leongkat Hei, naga sakti keluar dari laut, ia menggulung senjatanya lawan. Oeteti Kang kerahkan tangannya menarik pulang pedangnya, tapi selendang sutranya ia terus menyerang ke arah jalan dari seorang yang penting, Untung Cong. Tong Kang itu waktu keburu menyelak menggunakan senjata benderanya menahan serangan selendang sutranya ia, hingga Oeteti Kang terhindar bahaya kena ketotok. Hotiongjong tidak tinggal diam, dengan gaya Cho Im Su Yang, tiba-tiba Luna berubah keras, yang telah menangkis benderanya Cho Tong Kang, Golok dengan panji api telah beradu, serangan Im, Luna, dari Hotiongjong telah berubah menjadi yang, keras, membuat Cho Tong Kang sangat terkejut, sampai ia mundur dua tindak. Oeteti Kang mengenali golok yang digunakan Hotiongjong ada golok pusaka, maka ia berteriak. Hei, kau jangan berlaku pengecut kau ini pendekar dari mana, lekas katakan, aku tidak ingin bertempur dengan segala orang yang tidak punya nama. Hotiongjong tidak menjawab, ia hanya tertawa dingin. Ia sekarang sudah mundur, menonton penolongnya bertempur dengan Cho Tong Kang, diam-diam ia heran sebab apa pemuda tidak dikenal ini telah turun tangan membantunya. Hotiongjong sebenarnya menyerbu pada saat mereka bertempur, maksudnya supaya ia lekas-lekas melarikan diri, tapi kenyataannya tidak demikian, ia daripada angkat kaki malah diam menonton di pinggiran, hatinya jadi gelisah. Hotiongjong dikeroyok Cho Tong Kang dan Oetetikun, tapi pemuda itu dengan tenang telah memberikan perlawanannya. Tipu-tipu golok seperti bulan keluar bintang lenyap dan di mana hati melewati perbatasan gunung telah dimainkan oleh si anak muda dengan bagus sekali. Tenaganya besar, hingga tekanan golok dirasakan oleh Cho Tong Kang sangat berat. Maka ia tidak berani menangkis goloknya Hotiongjong dengan keras lawan keras, hanya ia mengandalkan kegesitannya untuk menyikir dari serangan seng lawan. Dengan gaya Tian Li San Hoa, bida dari menyebar bunga, Hotiongjong, menyalakan api membakar langit. Oetetikun yang melihat saudara tuanya tertindih, kuatir pedangnya Aka A mengalami nasib seperti pedangnya sendiri gompal, maka ia lalu menyerbu memberikan bantuannya kini Hotiongjong jadi dikerubuti bertiga. Li Loset Ie A terbengong menyaksikannya pemuda itu sangat gagah dikerubuti bertiga masih tidak kelihatan merasa keder, justru ia sedang bengong, mendadak liat. Pemuda itu mendorongkan tangannya ke arahnya, angin keras telah menyampok dirinya hingga ia terpental beberapa tumbak jauhnya. Ie A bermula heran, tapi kemudian ia mengerti maksudnya pemuda itu, ialah supaya ia lekas-lekas menyingkir dari tempat itu, maka seketika itu ia telah menyembunyikan diri di baliknya rimba pepohonan yang jauhnya beberapa tumbak dari tempat pertempuran. O.T.T. Kun yang biasa suka sekali membentak ia telah menyerang dengan pedang gompalnya, apa mau tangkisan golok bukan main beratnya, hingga tangannya tergetar dan ia sendiri telah sempoyongan mundur beberapa tindak. Li Hai demikian pikirnya, nyalinya seketika itu telah menjadi ciut. O.T.T. Kang juga pelan-pelan telah menarik serangannya, karena ia tahu betul ia bukan tandingannya musuh. Kalau ia memaksa meneruskan pertandingan niscaya kerugian akan dialamkan olehnya. Tinggal sekarang Cho Tong Kang, si bayangan kurus yang dikejar oleh Ho Tiong Jong tadi, masih ngotot melayani Ho Tiong Jong, meskipun sudah tahu bahwa ia juga bukan tandingannya si anak muda yang lihai. Ho Tiong Jong mengerti dua saudara O.T.T. itu sudah ciut nyalinya dan tidak berani mengeroyok lagi, maka untuk membuat kedar satu lawannya yang masih ngotot ini, pemuda itu telah mengeluarkan tipu-tipu serangan bergabung antara partai-partai Siaolin, Butong dan Kunlun. Memang dengan tekanan ilmu gabungan itu Cho Tong Kang kelihatan kewalahan. Diam-diam ia merasa kedar akan lawannya yang tangguh itu. Goloknya berkelebatan menakutkan, hingga dua saudara O.T.T. lang menonton di pinggiran menjadi terkejut dan menguatirkan jiwanya Cho Tong Kang. Di waktu sudah keteter, Cho Tong Kang telah keluarkan ilmunya Tianbe Enggong atau kuda semberani melayang di angkasa, suatu tipu serangannya yang paling ampuh dan sedikit sekali orang yang dapat meloloskan diri dari serangannya itu. Badannya Cho Tong Kang tiba-tiba melesat ke angkasa, dari atas ia menukik, menyerang dengan kaki dan tangannya kepada bahu orang. Cho Tong Kang sudah kegirangan, musuhnya tentu bakal kena dikalahkan, bahkan kena ditangkap hidup-hidup juga. Dua saudara O.T.T. sudah bersiap-siap untuk bantu menangkapnya. Siapa tahu kenyataannya ada di luar dugaan, tiba-tiba Ho Tiong Jong bersiul nyaring, badannya mendadak kemudian jumpalitan ke belakang, akan selanjutnya mencelat ke atas dan melayang turun dalam gerombolan pohon, hingga sekejapan saja ia sudah menghilang dari pemandangan mereka. O.T.T. Kang dan O.T.T. Kun menjadi melongo karenanya. Sedang Cho Tong Kang yang mendapat sasaran kosong, juga tidak kurang-kurang kagetnya menyaksikan kepandayan yang luar biasa dari pemuda lawannya itu. Hei, bagaimana orang itu bisa meloloskan dirinya O.T.T. Kun nyeletuk setelah rasa kagetnya hilang Cho Tong Kang geleng-geleng kepalanya? Aku juga sangat heran, katanya, orang itu gerakannya sukar dibade, tadi dia belum habis menjalankan ilmu goloknya, ketika dia melihat aku melesat dan hendak menyerang dengan gaya O.I.Liong, naga kuning, tidak diduga gayanya itu telah memunahkan serangan tendanganku sungguh lihai orang itu, entah dia dari golongan mana karena ilmu silatnya yang campur aduk itu dari beberapa partai, tapi biar bagaimana juga dia adalah musuh yang sangat berat bagi kita dan perlu kita waspada untuk kedatangannya yang kedua kali. Dua saudara O.T.T. diam-diam bergidik mendengar kata-katanya Cho Tong Kang bahwa orang itu akan datang kedua kalinya, ia tidak sanggup menandinginya. Mereka telah menarik kesimpulan, orang muda tadi adalah seorang gagu, karena berkalaukali ditanya tak memberikan penyahutan. Sementara itu, Cho Tong Jong yang masuk dalam gerombolan pepohonan, terus lari hendak balik ke tempat rahasianya. Belum lama ia tari, tiba-tiba mendengar suara bentakan merdu. Berhenti. Dari bilik sebuah pohon besar lompat keluar seorang wanita yang cantik. Cho Tong Jong kaget juga mendengar bentakan itu, maka ia hentikan larinya dan mengawasi kepada wanita cantik yang keluar dari balik pohon. Kiranya dia ada lilasat Ieya. Dengan wajah berseri-seri menggiuran Ieya menghampiri Cho Tong Jong yang sedang kemekmek. Ieya tidak kenali anak muda itu, karena ia masih tetap melebur menjadi hitam dan kumal. Pakainya juga tidak karuan, persis seperti juga seorang pengemis yang sudah beberapa bulan tidak menemukan air untuk mandi. Anak muda, kau baik sekali sudah membantu aku barusan kata Ieya, seraya menghampiri si anak muda lebih dekat. Kau siapa? Dengan kecepatan bagai kilat Ieya telah menotok jalan darahnya Cho Tong Jong yang membuat si anak muda jatuh lemas. Anak muda itu tidak menyangka Ieya akan membokong dengan totokannya, maka ia tak berferjaga-jaga. Apa maksudnya ia menotok Cho Tong Jong, bukankah tadi ia dibantu si anak oleh muda itu? Kalau saja barusan tidak cepat Cho Tong Jong turun tangan membantu, pasti Ieya sudah kena ditangkap oleh musuh-musuhnya. Tapi mengapa ia bukannya mengucapkan terima kasih malah sebaliknya telah menotok orang sehingga lemas mendeplok di tanah? Hai 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 terdengar Ieya ketawa agak menyeramkan tapi air mukanya tetap ramai dengan senyuman, anak muda kau terlalu pandang rendah diriku, begitu lancang turun tangan membantu aku. Meskipun maksudmu baik, tapi aku lilasat Ieya dalam setiap pertempuran belum pernah dibantu orang. Dengan turun tangannya kau tadi, tidakkah kau membuat namaku menjadi gurem? Hektometer, anak peliar dari mana begitu lancang campur urusanku siapa kau? Cho Tong Jong diam saja, cuma matanya kedap-kedip menatap wanita cantik di depannya. Hatinya merasa sangat heran atas kelakuannya Ieya. Anak muda itu tidak menjawab untuk sekian lamanya, hingga Ieya marah dan mau mengayun tangannya menabok Ho Tong Jong, akan tetapi tiba-tiba pikiran sehat berkelebat di otaknya. Ia urungkan telapakannya jalan-jalan di muka Ho Tong Jong. Ah, aku yang salah demikian ia menggerendeng sendirian, ia bersenyum manis, jarinya yang halus kembali menotok si anak muda dua kali, satu totokan membuat yang korban tidak bisa bergerak, yang satu lagi membuka totokan pada urat gagunya sehingga anak muda itu kini dapat membuka mulutnya menjawab. Kiranya barusan makanya Ho Tong Jong membebisu saja karena urat gagunya yang tertotok belum dibuka, makanya Ieya cepat menarik pulang tangannya yang hendak. Mampir di pipinya si anak muda, karena ia ingat bahwa ia keliru, mana anak muda itu dapat menjawab pertanyaannya sedang totokan pada urat gagunya belum dibuka. Nah, sekarang jawablah pertanyaanku barusan. Kata pula Ieya. Encil ya ku-aku. Hei, kau-kau. Ieya memotong karena ia kenali itu ada suaranya Ho Tong Jong, tersipu-sipu ia mengulur jari tangannya membuka totokan pada jalan darahnya si pemuda yang tadi tertotok. Enci Ieya, kau bikin semangatku menjadi terbang Ho Tong Jong bergurau. Siapa suruh kau diam saja, sahut si nona ketawa manis. Siapa suruh kau menotok urat gaguku jawab Ho Tong Jong menatap wajahnya yang ayu. Keduanya jadi ketawa geli. Adik Jong, kata nona Ieya kabarnya kau sudah mati kena dihajar senjata tokim chi cheng chiao ni kau. Tapi kenyataannya kau masih sedar bugar begini. Memang benar senjata rahasianya ni kau mampir di mulutku, tapi tidak terus masuk ke tenggorokan. Sebabnya? Mana dapat senjatanya lewati giginya ah, adik Jong, apa benar? Kalau tidak percaya mana dapat aku sekarang berdiri di hadapanmu? Li lo set Ieya geleng-geleng kepalanya. Adik Jong, betul-betul aku tidak nyana kau dalam beberapa hari saja tak ketemu kepandayanmu sudah begitu tinggi, seperti dapat mengalahkan Cho Tong Kang, salah satu tokoh terkuat dalam perserikatan benteng perkampungan. Kalau saja itu tersiar di luar, namamu akan naik tinggi dengan mendadak dalam dunia Kang Oh. Aku seharusnya mengaturkan selamat kepadamu, adik Jong. Enci Le, kau berkelebihan, sahut hoa tiong jong rendah, kepandaianku masih cetek dan masih memerlukan didikan orang pandai lebih jauh, orang bagaimana aku sekarang dapat pujian begitu muluk dari Enci. Tapi sebenarnya kau dapat pelajaran dari mana sih? Tanya si Nona penasaran. Ah, itu hanya dengan kera kebetalan saja. Tapi biarlah lain kali aku nanti menuturkan padamu, sekarang Enci mau pergi ke mana? Aku mau pergi dari sini. Apa kau tak khawatir nanti dicegat di jalanan? Mereka tidak berani lagi, barusan kalau mereka dapat menangkap aku, mungkin susah akan aku dapat meloloskan diri. Ho Tiong Jong merasa heran, ia menanyakan dari sebab apa si Nona kena dikeroyok oleh dua saudara OETT. Dari roman mereka kelihatannya begitu gemas dan seperti mau menelan si Nona. Ia bersenyum-senyum, kau tidak tahu meskipun kelihatannya akur dalam perserikatan benteng perkampungan sebenarnya telah retak. Sudah terpecah menjadi tiga partai, masing-masing berusaha memperkuat partainya sendiri untuklah dapat menjegoi di kalangan rimba persilatan. Dua saudara OETT itu tidak termasuk dalam komplotanku, mereka telah menerima perintah dari atasannya. Sekarang setelah mereka gagal, buat sementara aku dapat berlalu dari tempat ini dengan selamat. Lain urusannya kalau di kemudian hari kita berjumpa pula. Oha begitu, nyeletuk Ho Tiong Jong. Kembali Ia memperlihatkan ketawanya yang manis menarik. Adik Jong, kau kenapa sampai sekarang masih belum juga berlalu dari sini? Enci Ia, kau mau suruh aku pergi kemana kau tahu kekuasaannya Seng Po Chu ada sangat luas dalam daerahnya ini, Kalau tidak dengan pelahan-lahan menggunakan akal mana aku dapat lolos dari kejarannya, lain dari itu, juga aku masih ada urusan titik. Hektometer urusan titik menggerenden gieya. Mukanya yang tadi ramai dengan senyuman mendadak menjadi dingin aku, tahu tentu urusannya. Urusan apa? Bagaimana kau tahu? Urusan Nona Seng tentu, kau sudah kejiret keelokannya, maka kau tidak mau pergi dari sini, dia sedang keluar. Keluar kemana? Ho Tiong Jong memotong. Ia ia mendeluh hatinya, ia sebenarnya ada cemburuan dan merasa tidak puas melihat sikapnya Ho Tiong Jong seperti yang lebih memperhatikan dirinya Seng Giok Chin daripada dirinya. Maka ia tidak lantas menjawab atas pertanyaan si pemuda, kalau tidak Ho Tiong Jong ulangi lagi pertanyaannya tadi. Dia sudah pergi menyusul Kim Hang Jie yang pergi ke lembah Lui Soa Kok. Hei, ada itu perkara? Apa maksud Kim Hang Jie pergi ke sana? Ya, Kim Hang Jie pergi ke sana dengan cucuan liang, menyusul tiga orang gila yang bertaruhan mengambil batu Hwe Giok di sana. Ada pertaruhan apa Njie Ia sukalah kau menceritakan pada aku? Dan siapa mereka yang barusan Njie katakan tiga orang gila? Ia ia sebenarnya mendeluh hatinya, ia tidak mau orang banyak tanya lagi dan sudah hendak meninggalkan tempat ICN, kalau tidak Ho Tiong Jong dengan separuh menatap minta diceritakan halnya Seng Giok Chin, Kim Hang Jie dan lain-lainnya. Soalnya sederhana saja, kata Ia ia lantaran saling kepingin disebut jagoan, maka Hu Tiong, Aikie Song dan Kong Sutek bertiga telah pergi ke lembah Lui Soa Kok untuk mengambil batu Hwe Giok di Gua Wapak. Contoh, untuk apa itu Hwe Giok si pemuda menyelak? Untuk si nona manis Kim Hang Jie jawab Ia separuh menjebi bibirnya. Kenapa jadi untuk Kim Hang Jie? Kau tidak tahu, itu Ho An Sian Jie dan Kong Su Jin setelah menang bertanding di atas Lui Tai, hadiah peblokan sutera yang diterimanya, telah diserahkan pada nona Seng. Rupanya nona Seng tidak enak kalau hanya ia sendiri saja yang peroleh hadiah itu maka telah mengusulkan pemuda-pemuda lainnya bertanding dan mendapatkan hadiah untuk diserahkan kepada Kim Hang Jie. Ada apa hubungan batu Hwe Giok dengan goblokan sutera itu? Kembali Hu Tiong Jong menyelak liloset Ia pelototkan matanya, kau dengar dahulu orang ngomong, jangan saban-saban memotong, mana kau mengerti kalau belum aku habis menutur kata Ia. Hu Tiong Jong ketawa nyengir, ia berasa salah, maka ia lalu berkata, LIA, iya dah, aku salah. Teruskan ceritamu enci Ia yang baik. Kembali Ia pelototkan matanya, hanya kali ini matanya melotot tapi mulutnya yang mungil menyungging senyuman geli. Makanya, kau dengar dulu aku cerita katanya, tiga pemuda itu sebenarnya hendak mengadu kepandayan di atas Luitai, tapi tiba-tiba itu Sigun menyelak dan mengatakan bahwa pertandingan adu silat sudah bosan mendapat hadiah sutera sudah bukan model baru, paling baik, katanya, bertaruh pergi ke Goap Tiong Tong mengambil Hwe Giok untuk dihadiahkan pada Nona Kim Hang Jie. Barulah itu ada harganya katanya. Mereka yang mau menjago-jagoan, lantas saja bersedia untuk melakukan pertaruhan itu, meskipun mereka tahu bahwa orang yang pergi ke sana bukannya tidak berbahaya. Sampai di sini Nona Ie berhenti sebentar. Matanya yang bagus menatap mesra pemuda di depannya, kenapa kau tidak menyelak tanyanya? Ho Tiong Jong melengat, bukankah Nchi bilang aku dengan menyelak tanyanya? Ie menekap mulutnya, menahan ketawanya melihat kelakuan Ho Tiong Jong. Betul-betul kau bisa pegang janji si Nona kata sambil tersenyum. Ho Tiong Jong juga tersenyum suatu senyuman yang membuat hatinya ia berduka sebaiknya dari bergembira, kenapa itulah karena diam-diam ia berpikir. Pemuda ini dicintai oleh Giok Chin dan Hang Jie sepasang jelita yang sukar mendapat tandingan kecantikannya maupun ilmu silatnya, aku yang dikenal sebagai kepala iblis wanita, apakah ada harapan menempati hatinya pemuda ini? Oh, kejadian itu mungkin hanya bisa terjadi dalam impian belaka. Berpikir demikian maka wajahnya yang barusan ramai dengan senyuman lantas berubah duka dan dingin. Hei, kau kenapa? Nchi Ie tanya Ho Tiong Jong heran melihat perubahan itu. Sinona menghela nafas, tidak jawabnya, Nah, dengarlah aku cerita terus. Ie Ae lantas menceritakan ceritanya tentang tiga pemuda yang pergi ke tempat berbahaya itu telah menimbulkan rasa khawatir di kalangan jago-jago tua dan muda. Mereka khawatirkan keselamatan tiga pemuda itu terhadap si kakek aneh So Kie Hon yang ganas, penghuni dari Goa Wapak. Contoh, Kim Hang Jie yang turut memikirkan halnya tiga pemuda itu, yang telah pergi ke sana karena gara-gara dia juga, merasa tidak enak hati di luar taunya jago-jago tua dalam seng kipo itu, dengan mengajak Jogo An Li yang telah menyusul ke sana. Sebagai penutup ceritanya, Ie Ae berkata Seng Giok Chin dan Kim Hang Jie ada satu komplotan, tidak heran kalau Giok Chin hatinya merasa tidak enak mendengar kepergiannya Hang Jie dan ia pun telah menyusul ke sana. Karena itu, kedatanganmu untuk menemui Giok Chin jadi kecelehai-hai-hai. Ho Tiong Jong jadi melongong mendengar keterangannya Ie Ae. Habis, apa kepergian mereka itu dibiarkan saja tanyanya, ketika tersadar dari melongongnya sudah tentu tidak tolol. Kawanan-kawanan tiga orang gila itu, yang mahir ilmu silatnya sudah pada menyusul pertandingan adu kepandaian di atas Lui Tai dengan sendirinya dihentikan, karena Seng Po Chu dan Kam Ratnya pada menyusul juga. Ho Tiong Jong menjublek pikirnya melayang kepada Seng Giok Chin dan Kim Hang Jie, pikirnya orang tua aneh dari Gua Wapak Chong Tong memang sangat kejam dan telengas kabarnya tapi di samping itu juga di sana pun dipelihara banyak kutu, ular, dan lainnya binatang berbisa. Kalau tak sampai terbinasa di tangannya kakek aneh So Kie Hon, mereka di sana pasti akan menemui kematiannya karena diantuk oleh binatang-binatang beracun. Belum kembali ingatannya mendadak ia mendengari ia berkata, Adik Jong aku mengucapkan banyak terima kasih atas pertolonganmu barusan, memang harus aku akui kalau kau tidak datang, entah bagaimana dengan diriku kena dikeroyok oleh mereka itu. Aku masih ada urusan, maka sampai di sini saja kita berpisahan. Ho Tiong Jong melihat si gadis sehabisnya mengucapkan kata-katanya dengan segera mengangkat kakinya hendak berlalu cepat-cepat ia mencegah. Eh, Njie Le tunggu dulu. Si Nona merandek dan menoleh pada Ho Tiong Jong. Ada apa lagi tanyanya? Bolehkah aku minta pertolongan Njie? Dalam hal apa? Aku ada mempunyai sahabat seorang tua, yang belum lama aku tolong keluarkan dari rumah penjara berair, dia sudah 20 tahun disiksa dalam penjara, aku kesehan, ia merindukan melihat matahari lagi dalam usia tuanya. Siapa orang tua itu, sampai tahan disekap begitu lama? Ho Tiong Jong lalu menuturkan dengan ringkas halnya Cho Khang Chai dan Ieya yang mendengarnya telah anggukan kepalanya, setelah ia kerutkan alisnya yang lemtik halus, seperti ia sedang menimbang-nimbang lalu berkata, Aku harus membawa ia kemana? Bagaimana kalau ke Yang Cho apa tidak kejauhan? Tanya Ho Tiong Jong bersenyum. Jauh atau dekat, kalau memang mau menolong tidak menjadi soal jawab si Nona sambil melirikan matanya yang jeli dan bersenyum mengciurkan. Terima kasih, kau baik sekali Njie, aku sebenarnya tidak ingin membuat berabe Njie kalau saja aku ungkulan untuk menerjang keluar dari tempat ini. Barusan aku ketemu Njie, lantas mendapat pikiran untuk menyelamatkan orang tua itu, tidak ada jalan lain yang lebih sempurna daripada minta pertolongan Njie. Dengan dimasukkan dalam kereta Njie, orang tua itu akan selamat dari tempat mereka di sini. Nah, Njie tunggu sebentar, aku akan ambil orang tua itu kemari. Ia anggukan kepalanya. Ho Tiong Jong lantas berlalu, dengan kepandainya mengelilingi tubuh dalam tempo sebentaran saja. Ia sudah kembali dalam kamar rahasianya, di mana Cho Kang Chai sedang menanti-nantinya. Tiong Jong, kau sudah balik sungguh kesepian ditinggalkan olahmu kata Cho Kang Chai dengan muka berseri-seri. Cholopek sungguh kebetulan sekali aku ketemu dengan Njie. Dengan pertolongannya, kau dapat pulang ke tempatmu di yang Cho kata Ho Tiong Jong dengan muka berseri-seri girang. Cho Kang Chai masih belum mengerti duduknya, tapi setelah ia diberi keterangan tentang ia hendak menyelamatkan dirinya sampai di tempatnya di yang Cho, orang tua itu kegirangan. Sambil mengurut-urut jenggotnya ia berkata, Tiong Jong, aku betul-betul merasa girang mempunyai sahabat seorang muda seperti kau ini. Aku harap, setelah kau di sini membereskan kewajibanmu, kau lekas-lekas menyusulku ke sana. Ho Tiong Jong ketawa sambil langgukan kepala. Cholopek asal saja aku masih bernyawa pasti aku akan menyusul kau ke sana dan... Tiong Jong menyelak si kakek, kau jangan berkata begitu dilihat dari air mukamu, kau ini bukan macam orang yang pendek umur. Rejekimu besar meskipun kau mengalamkan banyak bayangan dalam perjalanan hidupnya akhirnya kau akan menjadi seorang yang ternama percayalah pada aku si orang tua. Sebelum orang tua itu berkata habis, Ho Tiong Jong sudah tidak memberi ketika lagi, dengan cepat ia meniemer tubuhnya dan digendong keluar dari tempat rahasia itu. Sebentar saja mereka sudah berada di tempat, di mana Lila Setiea sudah menanti dengan kereptanya. Kusirnya berbadan tegap tinggi besar umurnya kira-kiranya 30 tahun. Roda-roda kereta telah dibungkus, rupanya supaya jangan menerbitkan suara berisik keluar dari tempat itu. Ieya membantu Ho Tiong Jong memasukkan cokeng chai ke dalam kereta, setelah selesai Ho Tiong Jong berkata pada Ieya. Enci Ieya, kau sudah bermusuhan dengan titik. Aku dapat pergi jawab Ieya bersenyum manis, aku khawatirkan titik. Ho Tiong Jong belum lampias bicara sudah dipotong oleh Ieya katanya. Kau khawatirkan aku mendapat celaka dari pihaknya Seng Polcu? IHM, mereka tidak membuat susah padaku, asal saja aku tidak tertangkap. Malam ini kita akan berhadapan sebagai sahabat meskipun dalam hati masing-masing ada mempunyai rencana sendiri. Kau jangan khawatir, Tiong Jong, kita berpisah sampai di sini, tidak lupa aku mengucapkan sekali lagi terima kasih atas bantuanmu barusan titik. Ieya tutup bicaranya dengan mengerlingkan maktanya yang memikat. Tiong Jong hatinja berdebar sejenak. Tapi Lekasia dapat menetapkan ketenangannya kembali Enci Ieya, selamat berpisah. Semoga kah selamat dan dilain ketika dapat berjumpa kembali, tapi... Ho Tiong Jong mengelah nafas dengan tiba-tiba hingga Ieya jadi terperanjat. Kau kenapa? Tiong Jong tanyanya. Oh tidak apa-apa, selamat tinggal harap saja Enci Ieya dapat mengantar Cholopek sampai di tempatnya dengan tidak kurang apa, dan Cholopek kini kita berpisah ya. Meneruskan kata-katanya pada Cholopek yang cahai harap saja kau baik-baik dapat menjaga diri. Ieya sudah membuka mulutnya hendak berkata, akan tetapi badannya si pemuda sudah melesat sejauh beberapa tumbak, akan kemudian menghilang dari pemandangan. Ho Tiong Jong tidak menceritakan terus terang bahwa dirinya bakal mati gara-gara racun Tok K, maka bicaranya sampai, tapi telah terputus. Ieya memandang bayangan si pemuda sampai hilang, lalu menghela nafas, terus naik keretanya dan perintah kusirnya untuk segera menjalankan keretanya. Oh 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 oh. Kita ikuti Ho Tiong Jong setelah berpisah dengan Ieya lantas ia lari ke Gunung Hul Cui San, dari tempat mana ia memandang ia bisa memandang lembah liu soa kok di pagi hari. Di bawahnya sinar matuh hari pagi tampak padang pasir yang putih mengasih pemandangan yang indah. Dalam hatinya merasa gelisah memikirkan Kim Hang Jie yang ada ke sana, di gua wapak contong tempatnya si kakek aneh yang terkenal ganas dan kejam. Tiba-tiba ia melihat dua bayangan orang yang naik kuda di kaki gunung sedang menuju ke tempat sengeng. Lantas saja Ho Tiong Jong mengenali satu di antaranya ada seng Giok Chin, dalam hati berpikir, apakah Giok Chin sudah kembali dari sana? Mungkin Hang Jie sudah menemukan ajalnya di sana, maka Giok Chin sudah kembali dengan tangan kosong pikirnya tentu tidak ada gunanya ia lama-lama dalam gua kakek aneh itu, karena Kim Hang Jie toh sudah mati. Rupa-rupa pikiran saat itu telah mengaduk dalam otaknya si anak muda. Bayangap Nona Kim yang cantik menarik dengan dua sujemnya di kedua belah pipinya yang halus botoh memikat hati, membuat Ho Tiong Jong melamun ke nasa yang lampau, di mana ia telah menerima banyak budi dari gadis cilik, Hang Jie, itu, selama ia belajar silat 12 jurus ilmu golok keramat dari engkongnya. Tanpa disadari dengan pelahan-lahan ia bertindak. Belum lama ia berjalan, ia mendengar di sebelah depan ada orang bicara, cepat-cepat ia menghampiri lalu menyelingkar di balik pohon ketika ia sudah datang dekat kepada orang-orang yang bicara tadi, yang bicara tadi, yang ternyata bukan lain daripada Hui Xiao Cheng yang mukanya kasar dan kakaknya si Hui Seng yang bersama-sama dengan Nona Lau Hangen. Pada saat itu tampak Nona Lau Hangen mukanya muram, yang dikesalkan, apa mungkin ia memikirkan perginya Kim Hang Jie ke tempatnya si kakek aneh, yang belum diketahui bagaimana nasibnya si Nona di sana? Terdengar Hui Song Cheng berkata, itu putrinya Seng Po Chu, Seng Giok Chin semalaman suntuk gentayangan tidak berani meneruskan perjalanannya, betul-betul dia bikin kita celaka. Hui Xiao Cheng mengerut kat alisnya ya, memang di tempat ini ada sangat berbahaya katanya pasir berjalan, Liu Soa, yang harus dilewati sangat angker setiap orang yang berjalan di atas pasti menemukan bahaya yang tidak diingini. Semua mua ada gara-garanya Cho Goan Tiong, nyeletuk Lau Hangen orang si Cho itu telah membunuh musuh dengan meminjam tangannya lain orang, betul-betul terkutuk perbuatannya itu. Hui Xiao Cheng tidak berkata apa-apa. Matanya tampak mengawasi di sekitarnya. Tiba-tiba ia berkata, Seng Kang, coba keluarkan tambang panjang yang digemblok di punggungmu aku hendak mencoba-coba pasir berjalan ini. Hui Seng Kang terbelalak matanya mengawasi ayahnya. Ayah katanya gugup, kau kenapa? Tanya Seng ayah. Jangan kita coba-coba menempuh bahaya sendiri ayah, coba lihat itu gerombolan Seng Po Chu, semuanya juga ada membawa tambang, akan tetapi mereka masih belum berani turun tangan. Terserah sama mereka, memotong Seng ayah dengan mata melotot, mereka mana dapat menandingi ayahmu, lekas keluarkan jangan banyak rewel. Hang Tiong Jong kini tahu kalau Hui Seng Cheng itu kiranya ada cungcu dari keluarga Hui, pantasannya ada demikian sombong dan angkuh, pikirnya Hui Seng Kang melihat ayahnya berkeras, ia tidak dapat membantah, dengan apa boleh buat menurunkan tambangnya kira-kira 30 tumba. Nona Lau juga menurunkan tambangnya, diberikan pada Hui Seng Kang untuk disambung menjadi lebih panjang, kemudian diberikan pada Hui Xiao Cheng. Lalu dia turgulungan tambang supaya beres untuk dibawa terbang oleh si jago tua. Tampak Hui Xiao Cheng, sambil memegangi ujung lambang yang dibelitkan pada pergelangannya, telah mengerahkan tenaga dalamnya, ia menarik nafas dalam-dalam seketika lamanya, tiba-tiba ia enjot tubuhnya melesat seperti anak panah, cepatnya meluncur kira-kira 20 tumbak jauhnya. Adik ini ya berkata sukalah kau bantu menolong ayahku jangan sampai dia mengalamkan kecelakaan titik. Belum habis bicaranya, hatinya kaget bukan main ketika mendengar ayahnya berteriak, celaka. Hai Sui Cheng tampak bergulat dengan pasir, yang hendak menarik masuk ia ke dalam. Tampak ia sudah amblas sehingga pinggangnya. Bukan main gelisahnya Hui Seng Kang, sambil berteriak supaya Nona Lau bantu turun tangan, ia memegangi kencang-kencang tambang dan coba menarik ayahnya keluar dari dalam pasir yang sudah menelan ia sehingga pinggang. Nona Lau juga kelihatan kaget, ia membantu sungguh-sungguh pada Hui Seng Kang dan sebentar lagi tampak tambang tercetar. Kiranya Hui Siao Cheng dengan menggunakan ilmu mengentengi tubuhnya dibantu dengan lambang, ia beruntung dapat lolos dari cengkeraman malaikat tel maut. Hui Seng Kang menarik napas lega melihat ayahnya kini sudah berdiri di tempat yang aman. Rupanya di atas pasir berjalan itu ada bagian-bagian yang berbahaya dan yang tidak. Yang berbahaya ialah yang telah dipasangi alat rahasia oleh si kakek aneh Soe Kiehon yang dikendalikan dari dalam goanya, kini Hui Siao Cheng berdiri di bagian yang tidak terbahaya. Tidak lama ia sudah njot tubuhnya dan balik lagi berkumpul dengan anaknya dan Nona Lau. Dengan air muka masih pucat Hui Siao Cheng berkata, Aia betul-betul berbahaya, baiknya aku yang mencoba, sehingga dapat menghindarkan diri dari cengkramannya pasir ajaib itu. Kita sekarang sudah tahu berbahayanya, maka tidak usah kita tergesah-gesah menyeberangi pasir berjalan ini. Tapi, Hui Siao Cheng, bagaimana baiknya dengan Toa Ko Huchong yang sudah dua hari lamanya di sana nyeletuk Nona Lau? Adik Lau. Hui Sengkang menalangi ayahnya menjawab, Apakah kau tidak lihat bagaimana berbahayanya ayah barusan? Maka kita tidak boleh tergesah-gesah harus kita berunding dulu bagaimana baiknya untuk menolong mereka yang ada di sana. Lau Hang ingbungkam, tapi diam-diam hatinya merasa kurang puas. Ya, kau tak perlu gelisah kata Hui Siao Cheng. Giyok Chin yang cerdik tidak berani sembarangan menempuh bahaya, yang perlu sekarang, sebaiknya kita kesampingkan dahulu kepentingan sendiri harus kita bersatu dalam tujuan hendak menolongi orang. Dengan demikian barulah bisa diharap kita dapat mengatasi kesulitan dan usaha kita dapat berjalan dengan aman. Kemudian, mereka bertiga sambil pasang ngomong, telah meninggalkan tempat itu. Ho Tiong Jong yang menyaksikan Hui Siao Cheng punya ilmu mengentengi tubuh demikian mahir, sehingga dapat meloloskan diri dari terkamannya pasir ajaib diam-diam mengagumi pada orang tua itu. Kini melihat mereka sudah meninggalkan tempat itu diam-diam mereka berpikir, tapi tidak tahu siapa-siapa di antaranya pentolan-pentolan dari Perserikatan Benteng Perkampungan itu yang berani menempuh bahaya terlebih dahulu. Ya, sebaiknya aku mencari tempat sembunyi, supaya mereka tidak mengetahui aku ada di sini. Ia lalu meneliti di sekitarnya tempat itu. Tidak jauh dari tempat ia berdiri kelihatan ada satu batu besar ia menghampiri dan ternyata di bawahnya ada sebuah goa. Ini ada tempat yang aman pikirnya, maka ia sudah lantas masuk ke dalamnya dan di situ ia duduk bersemedi, ia sudah beberapa malam tidak tidur, tidak heran kalau ia sudah kepulasan dan tidur nyenyak. Tahu-tahu, ketika sinar matahari merah menyorot di tempat itu, membuat ia kaget dan cepat-cepat lompat bangun dan keluar dari goa, gunakan ilmu lari cepatnya masuk ke dalam rimba yang banyak pepohonannya. Ia putar otaknya untuk mencari jalan bagaimana ia bisa menyeberangi lembah pasir berjalan itu dengan selamat. Mendadak ia mendapat suatu kera, lekas ia gunakan goloknya menebang dua cabang pohon yang kokoh, ia bikin dua batang cabang itu macam tongkat ia gunakan. Sepasang tongkat itu sebagai gantinya pengunjuk jalan untuk mencari bagian-bagian jalanan yang tidak terbahaya. Perlahan-lahan ia sudah berjalan di atas pasir ternyata ia tidak mendapat halangan apa-apa, hatinya ia semakin besar, maka ia percepat jalannya dan tidak lama kemudian benar saja ia sudah berada di seberang di bawahnya puncak gunung Uksi Ban Leng. Diam-diam ia bersenyum mewah mengingat percobaan yang dilakukan oleh Hui Xiao Cheng yang tidak berhasil. Pikirnya, ia ada lebih pandai menggunakan akal dan sudah bisa sampai dengan selamat di tempat tujuan. Tapi Ho Tiong Jong tidak tahu, bahwa ia bisa selamat menyeberangi lembah pasir berjalan karena alat rahasianya tidak dikerjakan oleh So Kiehon. Kakek aneh itu pada saat Ho Tiong Jong menyeberangi padang pasir yang angker itu, sedang nyenyaknya tidur, karena terus-terusan dua hari dua malam tidak tidur karena mendapat gangguan dari orang-orangnya sengkipo. Coba kalau si kakek dalam sadar, tentu tidak begitu mudah Ho Tiong Jong dapat melalui padang pasir berjalan itu, kalau tidak sampai ia mengalami celaka karena ditelan oleh pasir seperti kejadian dengan Huchong dan kawan-kawannya. Ho Tiong Jong setelah berdiri sejenak mengawasi padang pasir yang ia telah lewati barusan, lantas membuang sepasang tongkat kayunya. Anak muda itu bukannya takut mati ditelan pasir, ia makanya ingin selamat sampai di seberang, karena hatinya ingin menolongi Kim Hang Jie. Untuknya, kematian tidak menjadi soal, karena ia tahu ia toh bakalan mati karena racunnya tokskai, ia ingin sebelumnya mati ia dapat menolong dahulu orang yang ia hargakan tinggi kebaikannya. Dilain saat Ho Tiong Jong sudah naik ke puncak gunung, ia lihat banyak sekali terdapat goa-goa, entah betapa banyaknya ia tidak dapat menghitungnya. Belum berapa tombak ia jalan, tiba-tiba ia berhenti di sebuah batu besar. Ketika matanya memeriksa keadaan di situ, ia melihat di batu besar itu ternyata ada sebuah goa. Orang tidak mudah melihatnya karena kealingan oleh batu besar tadi. Selainnya ini, Ho Tiong Jong dapatkan di sana-sini di atas batu-batu ada liurnya dari binatang berbisa yang sudah menjadi kering karena kesorotan matahari. Hatinya berdebar mengingat kemungkinan Kim Hang Jie sudah binasa menjadi mangsanya binatang berbisa. Ia lalu berjalan masuk ke dalam goa, ternyata dalam goa itu amat bersih, di atas jalannya hanya kedapatan pasir putih, tidak kedapatan sebutir batu pun, mulut goa besar dan tinggi, dinding sekelilingnya ada dari batu kemala putih, begitu pun lantainya hingga tampaknya terang dan resik. Dilihat keadaannya goa ini seperti juga tempatnya orang yang mengasingkan diri, memang membuat orang merasa betah menempat di goa ini, keadaannya tentram dan sunyi, jauh sekali bedanya kalau dibandingkan dengan goa yang barusan Ho Tiong Jong masuki dan bersema di kepulasan, dalam goa yang terdahulu itu selain tempatnya kecil sempit, juga banyak kutu-kutu dan lain-lain binatang berbisa. Selagi ia terpesona menyaksikan keadaan dalam goa itu, tiba-tiba hidungnya mengendus bau harum. Hatinya heran, karena di tempat itu di mana ada tanaman bunga karena tidak ada sebatang rumput pun yang hidup di situ. Terdorong oleh perasaan kepingin, Tau Ho Tiong Jong telah memasuki goa itu lebih dalam lagi. Berjalan tidak lama ia menemui sebuah kamar batu yang terang, keadaannya kosong tidak ada perabotan apa-apa, ia hanya melihat ada satu pot bunga besar yang digantung setinggi lima kaki pada dinding kamar. Ketika diperiksa dalam pot itu ada ditanami bunga degan pasir sebagai tanahnya, tampak bunga itu hidup subur dan menyiarkan bau harum sebagaimana yang dapat diendus oleh nyata di pot itu berbentuk 4 kuah 8 persegi makin didekati harumnya bunga makin keras hingga Ho Tiong Jong tidak tahan dan keluar dari kamar itu. Tidak jauh dari kamar tersebut ada kamar pula, kamar-kamar batu itu dibangun dengan indahnya dan seperti ada mengandung rahasia. Ho Tiong Jong penasaran lalu keluar goa lagi, di mulut goa ada pintu bikinan alam yang kokoh kuat, depan mulut goa tanahnya berpasir halus dan empuk ketika ia coba-coba berjalan di atasnya, pikirannya di dalam goa itu pasti ada penghuninya yang tinggi ilmunya. Apakah ia ada kakek So Kie Hon yang dimaksudnya? Dengan menemui kakek itu, pikirnya, ia akan dapat tahu perihal keadaannya Kim Hong Jae apakah si nona masih dalam selamat atau sudah binasa di antuk binatang beracun yang banyak berkeliaran di situ. Memikir ke situ, lantas Ho Tiong Jong putar lagi badannya memasuki pula goa tadi, dengan goloknya ia ketok-ketok di sekitar dinding, seolah-olah ia ada mencari alat rahasianya tapi ia tidak mendapatkan apa-apa selamanya suara membalik dari ketokan goloknya itu berbunyi mengaung. Ia masih penasaran, lalu masuk ke dalam kamar tadi yang ada pot bunganya. Setelah memeriksa di sekitar kamar tidak ada apa-apa yang mencurigakan tangannya Iseng Sadah mendorong-dorong pot berbentuk pot kuah itu ke kiri, sedikit pun tidak bergerak akan tetapi ketika didorong ke kanan mendadak ia mendengar suara berkelelek dan pot itu menggeser tiga dim. A-A-A-A ini tentu kuncinya untuk masuk ke kamar rahasia pikirnya. Ia lalu yang menggoyang-goyangkan pot itu, segera terdengar seperti suara terbukanya pintu. Benar saja Ho Tiong Jong lihat pada dinding kamar batu itu ada terbuka sebuah pintu. Ho Tiong Jong menjadi girang lalu ia memasuki pintu tadi, kiranya di situ juga ada sebuah kamar. Bab, Giyok Chin buka rahasia hatinya. Tapi kamar di situ beda dari yang sudah-sudah karena terlihatlah diperlengkapi dengan perabotan yang indah-indah seperti meja kursi dan tempat tidur. Batu kemalap putih yang melapis dinding dan lantai tampak berkilat terang, hingga keadaan di sini ada lebih terang dari kamar lainnya. Di atas pembaringan Ho Tiong Jong lihat ada satu kakek kurus kering sedang bersemedi cepat-cepat Ho Tiong Jong mendekati dan menjura memberi hormat, katanya. Harap Kiam Puee suka memaafkan Bo An Puee yang sudah lancang masuk ke dalam tempat istirahat Kiam Puee di sini karena tidak mengetahui kalau dalam kamar ini ada penghuninya. Ho Tiong Jong beberapa saat menanti jawaban, tapi tidak juga ia mendengar suara si kakek yang bersender di dinding batu. Harap Kiam Puee suka memberi maaf, supaya Bo An Puee meninggalkan ruangan ini dengan lega demikian. Ho Tiong Jong berkata pula. Tapi lama ditunggu, jaga tidak mendengar orang tua itu membawa suara. Diam-diam anak muda itu mendongkol dalam hatinya, kenapa pikirnya sombong benar orang tua itu, ia sudah merendah sampai begitu rupa, akan tetapi dianggap sepi. Saja seolah-olah suaranya itu tak dapat didengar. Kini Ho Tiong Jong membuka matanya lebih lebar mengawasi kepada orang tua itu, hatinya tiba-tiba bercekat, dengan pelahan-lahannya menghampiri lebih dekat dan ketika diteliti, kiranya orang tua itu sudah menjadi mayat, pantasan tidak menjawab pomongannya tadi. Entah sudah beberapa lama kakek ini sudah menjadi mayat, keadaannya masih tetap seperti orang hidup yang sedang bersemedit tangannya tampak sedang memegangi patung kecil ditempelkan pada dadanya, agaknya seperti yang sangat menyayangi benda itu. Ho Tiong Jong iseng tangannya lalu mengambil patung itu dan dilihatnya. Astaga patung itu bagus sekali, dibuat dari bahan batu kemala putih. Patung itu merupakan bentuk badan wanita yang sempurna, kecantikannya yang luar biasa, hingga Ho Tiong Jong terpesona dan tangannya menggetar memegangnya. Saat itu lantas berbayang air muka cantik jelita dari dua nona di depan matanya, mereka itu bukan lain dari Seng Jiok Chin dan Kim Hang Jiye, Ho Tiong Jong seperti juga sedang membanding-bandingkan keemlokannya dua nona itu dengan patung yang ada di tangannya. Lama diadalam keadaan demikian, tiba-tiba terdengar ia menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri. Ia masing-masing ada membawa kecantikannya sendiri, siapa lebih hunggul sukar ditentukan, Giok Chin dan Hang Jiye kelihatannya ada menaruh hati padaku, tapi ah sayang aku seorang miskin, mana pantas aku menjadi pasangannya. Ho Tiong Jong jadi ngelamun. Dewi Asmara agaknya mulai mengadu biru dalam hatinya yang masih kosong. Tapi Seng Dewi tak berhasil mendobrak hatinya, karena adanya pikiran rendah diri, bahwa ia bukan pasangannya dari nona-nona tingkatan atas itu. Dekat pembaringan itu terdapat satu meja kecil, di atasnya Ho Tiong Jong lihat ada batu kemala yang warnanya kemerah-merahan, hatinya tertarik dan lalu memegangnya, tiba-tiba ia rasakan hawa hangat nyelusup masuk ke seluruh badannya keluar dari batu tadi. Hatinya sangat heran, ia tidak tahu itulah ada batu kemala api, Hwe Giok, yang menjadi benda buruan dari tiga pemuda Huchong, Kong Su Tek dan In Kie Seng datang ke tempatnya si kakek So Kie I Han ialah benda yang akan dihadiahkan kepada Kim Hang Jie. Ketarik oleh keajaibannya batu kemala api itu, tanpa merasa, ia sudah bakal men ditelapakan tangannya, kemudian dimasukkan ke dalam sakunya. Kemudian ia memandang lagi patung wanita cantik tadi, ketika diteliti kiranya pada patung itu ada ukiran tulisan yang berbunyi. Chai In sudah pulang ke alam baka, tak dapat hidup kembali. Hatiku menjadi kosong oleh karenanya, dunia yang luas bagaikan menjadi sempit. Tidak ada kebahagiaan lagi dalam dunia, maka aku menyusul dia ke tempat baka catatan Chie Keng. Huchong Jong berdiri bengong setelah membaca ukiran tulisan tersebut. Pikirnya, orang tua itu bernama Chie Keng yang membuat patung wanita cantik bernama Chai In ia membuat itu sebagai kenangan akan istrinya yang sangat dicintainya itu yang mendahului ia pulang ke alam baka. Kebahagiaan hidup karenanya menjadi musnah dan hidupnya Chie Keng selanjutnya menjadi tidak ada artinya, akhirnya ia mengambil putusan untuk menyusul sang istri ke tempat baka. Kesian. Ya Chie Lopek terdengar Huchong Jong berkata sendirian, kau masih beruntung boleh dikata, karenakah sudah mengalami masa kebahagiaan hidup dan mengenangkan orang yang dicintai, tapi seperti aku aku bernasib buruk. Hanya bahaya kematian saja yang dihadapi olahku sepanjang hidupku. Terluntah-luntah hidupku, di mana dan siapa orang tuaku, aku juga tidak tahu. Setelah berkata-kata demikian tampak wajahnya muram ia sangat berduka. Dengan sangat hati-hati ia telah taruh lagi patung batu kemala tadi di tempat asalnya itulah benda miliknya si kakek, tak dapat dibawa dari situ. Kemudian setelah meredah dari dukanya, Huchong Jong keluar dari goa itu setelah terlebih dahulu menutup kembali kamar batu rahasia itu sebagaimana asalnya. Ia berjalan dengan tundukan kepala. Belum lama kakinya bertindak tiba-tiba ia mendengar suara seorang wanita memanggil namanya, ia menjadi celingukan mencari dari mana datangnya suara itu. Tiong Jong kembali ia mendengar orang memanggil suaranya merdu halus, tapi seperti mengandung sedih, tidak heran kalau Ho Tiong Jong menjadi tidak sabaran. Pikirnya tentu wanita itu dalam keadaan sulit makanya suaranya ada demikian sedih. Tapi siapakah dia? Sebab yang mengetahui bahwa dirinya sudah hidup kembali hanya Seng Giok Chin dan Lila Setie ya. Ketika untuk kesekian kalinya suara memanggil. Tadi terdengar, Ho Tiong Jong berteriak Hei, kau ini siapa dan di mana adanya? Apakah kau ada Njieie? Oh, bukan, aku Sikim jawab suara tadi. Hatinya Ho Tiong Jong terkejut tapi dibarengi oleh rasa girang, sebab orang itu tentu tidak lain daripada Kim Hang Jieie adanya. Saat itu seperti keluar dari tumpukan batu, maka cepat-cepat ia menghampiri tempat itu. Memang benar keluarnya dari sini, orang tidak tahu bahwa di sini terdapat sebuah goa karena kealingan oleh tumpukan batu yang tinggi. Betul saja tampak Nona Kim yang elok sedang berdiri mengawasi kepadanya dengan bersenyum, memperlihatkan sepasang sujennya yang memikat. Ho Tiong Jong buru-buru menghampiri dan sambil mencekal tangan si Nona yang halusia berkata, Oh, Tuhan, terima kasih, terima kasih, akhirnya aku dapat menemukan kau juga di sini, adik Hang. Engkau Jong hanya ini saja yang meluncur dari mulutnya si gadis yang mungil saking terharunya dapat bertemu pula dengan pemuda pujaannya itu. Adik Hang, kau, belum usai bicaranya, telah dipotong oleh Kim Hang Jieie. Engkau Jong, barusan kau menyebut namanya M'Cieieia, apakah sebenarnya memang kau datang ke sini hendak mencari padanya? Si Nona menanya dengan sungguh, agaknya seperti yang menaruh cemburu. Ho Tiong Jong bingung, tak dapat memberi jawaban lantas. Adik Hang, nanti aku akan menceritakan duduknya. Yang penting sebaiknya aku lekas-lekas menolong dirimu keluar dan tempat ini, apa memangnya kau betah tinggal terus-terusan di sini? Kim Hang Jieie deliki matanya yang jelis sambil mesem. HMM, siapa kesudian tinggal terus di sini? Tapi kau lihat, apa aku bisa pergi begitu saja? Jakarta si Nona sambil perlihatkan tangan kirinya yang dirantai dengan rantai halus dan dicancang menembus ke dinding gua wa. Ho Tiong Jong terkejut melihatnya. Ah, adik Hang, bagaimana kau bisa diperlukan begini rupa? Tapi jangan khawatir, aku nanti putuskan rantai sekecil itu. Berbareng ia coba gunakan dua tangannya dan mengerahkan tangannya untuk memutuskan rantai kecil ini, tapi tidak berhasil biar bagaimana Ho Tiong Jong berdagingan juga, ia jadi penasaran lalu mencabut goloknya dengan senjata ini. Ia mencoba membacok putus, tapi hasilnya serupa saja tidak bisa putus. Masin penasaran, anak muda itu lalu pakai batu sebagai tatakan untuk membacok putus rantai itu, tapi juga tidak berhasil, Ho Tiong Jong bukan main herannya, entah dengan bahan apa rantai yang demikian halusnya itu dibikin sehingga tidak dapat diputuskan oleh tenaga manusia dan bacokannya golok. Kim Hang Jie melihat Ho Tiong Jong menjadi kebingungan, lantas berkata, Eng Kho Jong, sebaiknya kita bercakap-cakap saja, jangan menghiraukan rantai yang mengikat tanganku ini. Habis apa kau mau terus-terusan di rantai begini saja menyelak Ho Tiong Jong. Sin Ona bersenyum getir, Eng Kho Jong, kita sudah lima tahun lamanya berpisah dan tidak bercakap-cakap selama tempo itu Tentu kau ada mengalamkan banyak kejadian dalam perjalanan hidupmu, maka sukalah kau memberitahukan padaku. Ho Tiong Jong geleng-geleng kepalanya adik Hang, katanya, Sejak kitab terpisahan aku lantas bekerja dalam perusahaan Piao Kio, dalam masa ini, kalau aku ceritakan benar-benar aku merasa sedih, tapi, ah, bagaimana dengan adik Hang sendiri? Kim Hang Jie bersenyum, sepasang sujennya memain menarik hati. Eng Kho Jong, aku ingin menanyakan kau satu perkara. Urusan apa, kau tanyalah, menyelak si pemuda. Kau keluar masuk di sengkipo, apakah untuk pertama kalinya kau melihat aku lagi, apakah kau kenali itu gadis cilik yang menangis di pinggir sawah karena bonekanya kejemplung? Tanya si gadis sambil tersenyum manis. Ho Tiong Jong tertegun ia tidak pernah menyangka si nona akan majukan pertanyaan ini, setelah saling pandang sejenak dengan penuh kenangan lama si pemuda menjawab, Adik Hang, masa aku sampai tak dapat mengenalka si nakal. Eng Kho Jong, kau kasih gadis nyeletuk sambil menyubit tangannya si pemuda. Aduh teriak Ho Tiong Jong pura-pura kesakitan sambil mengusap-usap tangan yang kena cubitan halus dari si jelita. Sakit? HMMM sekali lagi kau berani mengatakan si nakal, aku cubit lebih keras lagi dari barusan, si pengancam dengan wajah agak cemberut. Ho Tiong Jong ketawa, ia mengawasi si cantik dengan sorot metu lain daripada 5 tahun berselang, di waktu Kim Hang J masih anak-anak umur 12 tahun. Kini pandangannya penuh dengan rasa mesra dari seorang pemuda terhadap seorang gadis pujaannya, dahulu hanya merupakan pandangan kasih sayang dari seorang kakak terhadap adiknya saja. Si gadis bukannya tidak tahu perubahan ini, maka dari cemberut tadi wajahnya sudah lantas berubah bersenyum-senyum yang bikin orang melamun. Keduanya saling pandang, keduanya saling untuk menyatakan isi hatinya. Adik Hang, Ho Tiong Jong memecahkan. Engko Jong jawab si gadis pelahan. Kembali sunyi, dan pasang metu saling pandang dengan penuh arti. Adik Hang kata si pemuda, cubitanmu jauh bedanya dengan dahulu. Dulu bagaimana dan sekarang bagaimana? Dahulu kasar dan sakit sekarang? Halus seperti yang dielus. Kim Hang Jie tundukkan kepalanya, wajahnya kemerah-merahan. Memang ia sendiri tahu, bahwa cubitannya Engko Jong dahulu dan sekarang jauh bedanya. Dahulu sebagai anak nakal ia mencubit betul-betul, tapi sekarang setelah dewasa dan memandang Ho Tiong Jong sebagai pemuda pujaannya, cubitannya halus seolah-olah bergurau mengenangkan masa yang lampau. Suatu cubitan yang menimbulkan kenangan lama. Si pemuda berdiri bengong dengan penuh lamunannya. Lama mereka terbenam dalam masing-masing lamunannya. Ho Tiong Jong baru sadar ketika Hang Jie perlihatkan sujemnya yang memain dan matanya mengerling kepadanya. Engko Jong kau masih belum meneruskan ceritamu mengenai aku si gadis berkata pelahan. Adik Hang, jawab si pemuda ketika pertama kali kau disengkipo, aku merasa berat untuk menegur kau karena aku merasa bahwa diriku seorang lantang-lantung yang tidak berguna. Mana Adik Hang mau mengenalinya lagi? Engko Jong nyeletuk si gadis. Ho Tiong Jong tersenyum getir, Adik Hang memang aku keliru, sebab ternyata kau ada seorang nona yang berhati mulia. Kau sudah menolong membuka totokan pada jalan darahku dan memberikan sebuah kikir untuk aku mengikir putus rantai yang membelenggu diriku. Oh, sungguh mulia hatimu semoga Tuhan memberkahimu selamanya. Engko Jong, jangan berkata begitu. Maka, Adik Hang, kata pula Ho Tiong Jong, ketika aku mendengar kau dalam bahaya, dengan melupakan diri sendiri yang berkepandaian rendah, sudah lantas datang ke sini dengan penuh pengharapan dapat menolong dirimu. Oh kau baik sekali Engko Jong, tapi kenapa mula-mula kau menyebut Encile? Adik Hang, kau jangan salah mengerti. Aku sebenarnya dianggap sudah mati oleh semua orang di Sengkipo, kecuali adik Giok dan Encile yang mengetahui bahwa aku sebelumnya belum mati, maka selainnya mereka berdua, tentu siapa lagi yang mengenali padaku? Oh, begitu? Maaf untuk pertanyaanku yang tidak beralasan, Engko Jong. Keduanya bersenyum mesra. Kim Hang Jie yang sangat kegirangan. Pikirnya, pemuda pujaannya ini benar-benar datang ke sini dengan menerjang bahaya adalah untuk menolong dirinya, bukan untuk menolong orang lain, dasar hatinya saja yang penuh cemburu, membuat barusan berulang kali ia kepingin diterangkan kenapa si pemuda menyebut Encile bukannya adik Hang. Kini ia sudah dapat penjelasan. Cintanya terhadap pemuda pujaannya itu sudah semakin tebal saja. Tapi adik Hang, bagaimana sekarang baiknya tiba-tiba Ho Tiong Jong berkata, urusan apa tanya si nona kaget. Dirimu, bagaimana dapat lolos dari rantai yang ulet itu siapa sebenarnya yang telah merantai kau, adik Hang? Kim Hang Jie menghela nafas, sudah tentu bukan lain dari tua bangka itu yang merantaiku. Tua bangka yang mana? Julukannya si kakek aneh dan namanya si Yao Kiehon, suhengnya Kong Yatsin si dewa obat, dia sangat hebat ilmu kepandainya, ayahku dengan kawan-kawannya tak sanggup menghadapinya. Kini umurnya sudah hampir satu abad, tapi masih kuat dan sehat badannya, ia sangat kejam, siapa yang melanggar daerahnya akan mendapat hukuman daripadanya. Begitulah, aku yang lancang melanggar daerahnya telah mendapat ini perlakuan. Si nona yang unjukkan tangannya yang dirantai. Adik Hang, di mana adanya dia? Aku ingin menemuinya untuk minta maaf supaya kau dapat dimerdekatkan dan kembali dapat berkumpul dengan ayahmu. Kim Hang Jie terharu mendengar kata-katanya Ho Tiong Jong. Engko Jong, dia ada di... Oh-oh-oh-oh-oh. Nona Kim belum lampias bicaranya, tiba-tiba berhenti karena mendengar suara orang berdehem dan ia kenali itulah ada suaranya kakek aneh yang tenaga dalamnya sangat hebat. Tunggu, aku lihat siapa di luar, kata Hang Tiong Jong, sambil bertindak keluar goa. Sampai di luar ia celingukan mencari orang yang berdehem tadi. Tiba-tiba dari balik batu besar tampak muncul seorang tindakannya gesit dan semangatnya bagus, Ho Tiong Jong yang melihatnya lantas sudah dapat menebak siapa yang tua itu maka ia lantas menjura memberi hormat katanya. Ciam Poe, bolahkah Bo Am Poe menumpang tanya apakah Bo Am Poe berhadapan dengan Ciam Poe Sau Kiahan? Orang tua itu tidak menyahut, hanya anggukan kepalanya. Bagus, kata pula Ho Tiong Jong, tempat di sini ada begitu luas, sukar kalau Bo Am Poe sengaja mencari pada Ciam Poe. Kebetulan Bo Am Poe ketemu Ciam Poe di sini. Siapa kau tanya orang tua itu kasar. Kan mencari lohu untuk apa? Dan kau masuk golongan mana? Maafkan Bo Am Poe berlaku berani, Bum Poe mencari Ciam Poe maksudnya hendak minta pertolongan supaya Nona Kim Hang Jie yang dirantai oleh Ciam Poe dapat diberi kebebasan, karena dia dengan Bo Am Poe ada hubungan dekat. HMM. Bebaskan dia. Kau harus tahu, lohu di sini sudah 10 tahun lebih telah mengadakan peraturan, barang siapa yang berani menginjak daerah lohu, bisa masuk tidak bisa keluar lagi, siapakah kau? Bo Am Poe bernama Ho Tiong Jong, tidak punya suhu. Mohon belas kasihan Ciam Poe supaya Nona Kim dibebaskan orang tua itu ketawa aneh. Lohu sudah tidak lantas ambil tindakan untuk kelancanganmu datang kemari sudah kelewat bagus, sekarang kau minta kebebasan tawanan lohu, betul-betul lucu. Orang tua itu berkata dengan sifat mengejek memandang rendah kepada pemuda di hadapannya, sehingga Ho Tiong Jong yang melihatnya menjadi hilang sabar. Ciam Poe, andai kata gunung ini sudah menjadi Ciam Poe, seharusnya di suatu tempat yang tertentu diberi pengumuman tidak boleh melanggar wilayah Ciam Poe, baru orang mengerti. Meskipun begitu kalau sekiranya ada orang yang kesasar masuk rasanya masih dapat pembebasan dan tidak mendapat hukuman mati, bukan? So Kie Han tidak menjawab mendengar perkataannya Ho Tiong Jong yang beralasan, selainnya itu, juga lidahnya sudah mulai kaku, karena sudah puluhan tahun ia mengasingkan diri di puncak si ban leng belum pernah ia ketemu orang dan bercakapan akhirnya si kakek menjadi uring-uringan. Bocah kata si kakek, lohu tidak perlu dengan peraturanmu, yang lohu tetapkan, barang siapa yang berani masuk ke daerahku ini bisa masuk tak bisa keluar lagi, habis perkara. Ia bicara dengan satu serangan hebat pada Ho Tiong Jong, itulah serangan dengan telapakan tangan, Ho Tiong Jong tak takut, ia kerahkan seluruh tenaganya untuk menangkis. Dua kekuatan tenaga dalam segera saling bentur dengan mengeluarkan tenaga keras. Si kakek bergoyang-goyang badannya, sedang Ho Tiong Jong terdorong mundur dua tindak. Ho Tiong Jong kaget bukan main, ia tak pernah menyangka bahwa serangan si kakek ada demikian dasyat. Di lain pihak, si kakek juga merasa gegetun menyaksikan kekuatan tenaga dalam Ho Tiong Jong. Meskipun masih demikian muda, tapi sudah termasuk golongan kelas satu tenaga dalamnya. Si kakek lantas menyerang lagi, tapi Ho Tiong Jong kali ini tidak mau menyambuti keras lawan keras, karena barusan sudah tahu sampai di mana kekuatannya si kakek. Ia menggunakan tenaga lunak untuk melayaninya dan menyimpan tenaga pada si kulengannya menanti kesempatan baik lantas dapat digunakan. Si kakek tahu maksudnya Ho Tiong Jong, maka ia lantas tarik pulang serangan telapakan tangannya dan diganti dengan serangan lengan baju. Ia mengebutkan lengan bajunya yang gerombongan pergi datang, tapi Ho Tiong Jong masih dapat mengelakkan dirinya dari bahaya. Tiba-tiba dari kebutan lengan baju itu, Ho Tiong Jong dapat mengendus bau amis. Hatinya bercekat, maka ia lantas menghunus goloknya untuk melayani. Si kakek tawa gelak-gelak melihat Ho Tiong Jong menghunus goloknya. Hai bocah bentaknya kau mengeluarkan golok lemtian tu dari keluarga seng bisa berbuat apa terhadap loh lu. Hahaha terus ia melancarkan serangan dengan lengan bajunya yang ampuh. Dua lengan baju berselewaran, kelihatannya bagus sekali seperti juga si kakek sedang menari-nari tapi sebenarnya ia sedang mencecar Ho Tiong Jong dengan serangan-serangan yang mengarah jalan darah yang berbahaya sekali. Satu kali Tiong Jong hampir kena disapu mukanya oleh lengan bajunya So Kiehon, tapi ia sudah dapat menyingkirkan diri dengan melompat mundur. Kemudian dengar tertawa dingin ia berkata, Hei, kakek, ada apa itu di dalam lengan bajumu? Kau dengan menyembunyikan senjata gelap dalam lengan baju untuk mencelakai musuh, apakah itu terhitung seorang gagah dalam kalangan Kang O? So Kiehon terkejut mendengar tegurannya Ho Tiong Jong. Diam-diam dalam hatinya berpikir, kenapa penuda ini mendapat tahu bahwa dalam lengan bajunya ada tersembunyi senjata rahasia? Pertandingan dihentikan sebentar. Bocah, kata si kakek, sedari dahulu lohu bertempur menggunakan telapakan tangan dan sepasang lengan bajuku yang dinamai lengan baju besi dengan dua senjata lohu sudah malang melintang di kalangan Kang O. Belakangan lohu dapat melatih ular kecil yang cerdik sebagai senjata rahasia yang disembunyikan di dalam lengan baju. Ular ini dapat ditenangkan dan menggigit musuh. Banyak pendekar ulung yang telah mati di bawah senjata rahasia lohu ini. Tiap-tiap orang yang sudah mengetahui senjata lohu harus menemukan kematiannya. Nah, sekarang lohu mau tanya, dari sebab apakan bisa mengetahui bahwa di dalam lengan baju lohu ada menyimpan senjata rahasia? Ho Tiong Jong mengetahui rahasia itu, karena dahulu ia ketika diserang oleh Tok Kei, si pengemis beracun, ada mengendus bau amis semacam itu. Pikirnya, kalau ia berterus terang kepada si kakek, nanti si kakek akan mencari segala daya akan menyingkirkan jiwanya, maka ia sudah menjawab dengan singkat saja. Ara-a-a-a, hal itu tidak heran, sebab siapapun tentu akan dapat menebaknya perbuatanmu itu. So-au-ki-ye-hon marah tidak mendapat jawaban yang semestinya, maka ia mulai segera menyerang lagi dengan lengan bajunya yang mempunyai banyak perubahan serangan, Ho Tiong Jong setelah membentak lalu memainkan goloknya untuk melayaninya. Pemuda itu telah mainkan ilmu golok keramatnya dengan bagus sekali, hingga serangan si kakek tidak dapat menembusi benteng pemelaannya. Diam-diam si kakek merasa amat heran bertanding dengan Ho Tiong Jong tak dapat menjatuhkannya. So-au-ki-ye-hon lantas merubah serangannya, ia mendesak lebih rapih dan gencar, sementara itu juga telah memainkan ilmu goloknya sampai 12 jurus, ia tidak bisa meneruskan jurus ke-13 dan selanjutnya. Melihat ilmu goloknya si pemuda hanya sampai 12 jurus saja, maka So-au-ki-ye-hon sudah menggunakan kesempatan si pemuda sedang kebingungan ia menyerang dengan baju besinya dan sebentar lagi sudah dapat mengulung goloknya Ho Tiong Jong yang terus dilontarkannya ke tengah udara. Berbareng saat itu ular kecil yang tersimpan dalam lengan bajunya ditenangkan Ho Tiong Jong takut dengan ular kecil itu, maka ia sudah menjaga-jaga jangan sampai kena gigit, justru karena itu ia jadi lengah, tiba-tiba dirasakan tubuhnya lemas karena jalan darahnya yang penting sudah kena dibacok oleh si kakek tua aneh. So-au-ki-ye-hon tertawa terkekeh-kekeh setelah membuat Ho Tiong Jong tidak berdaya, Hei bocah, kau sekarang baru merasakan lihainya lohu. Bagaimana, apa masih mau melawan lagi? Ho Tiong Jong tertawa dingin. Hahaha ada lihainya apa sih? Kau menggigit aku, kalau aku mengerutkan alis sedikit saja karena takut, kau jangan panggil aku Ho Tiong Jong sebagai satu laki-laki sejati. So-au-ki-ye-hon mengangkat ular kecilnya ditodongkan ke mukanya Ho Tiong Jong sambil berkata, HMM kau dengan berkata begitu tentu tidak takut mati, bukan? Selama hidupku, belum pernah mengingkari hukum Tuhan, kenapa aku harus takut mati? Kau boleh suruh ularmu yang beracun itu untuk menggigit aku. Si kakek sebenarnya menghendaki Ho Tiong Jong, dengan mudah saja ia melontarkan ularnya ke muka si pemuda dan pasti mukanya Ho Tiong Jong akan digigitnya. Racunnya akan masuk mengikuti peredaran darah dalam tubuh Ho Tiong Jong dan tidak lama kemudian ia bisa mati konyol. Tapi si kakek rupanya tidak mengingini jiwanya itu. Ia seperti merasa sayang atas ketabahan hatinya menghadapi kematian, ia telah menarik pulang ular kecilnya dan dimasukkan pula ke dalam lengan bajunya. Ia kemudian berkata, kau karena itu nona kecil, makanya kau menjadi nekat begini. Sekarang begini saja Lohu tidak mau melepaskan nona itu, tapi kau Lohu beri ampun. Nah lekas kau pergi dari sini. Lekas, jangan sampai Lohu berubah pikiran lagi. Tapi mana Ho Tiong Jong mau mengerti ia pergi dari situ tanpa Kim Hang Jie. Maksud kedatangannya justru hendak menolongi Kim Hang Jie, maka ia lantas berkata pada si kakek. Ciam Pue, aku tidak bisa berlalu dari sini tanpa ikut sertanya nona Kim. Aku berjanji setelah aku dengan nona Kim lepas dari sini, akan bersumpah tidak berani menginjak pula daerah ini. Ciam Pue bisa meliwatkan hidupmu dengan tenang dan tentram. Kau tidak dengar Lohu barusan bilang? Kau boleh berlalu dari sini, tapi si nona Lohu tahan kata si kakek dengan muka kurang senang. Ho Tiong Jong terus membandel ia mengijeng macam anak kecil, minta supaya Kim Hang Jie dibebaskan. Hal mana membuat So Kie Han pusing dan menjadi marah. Bocah katanya, kalau kau terus-terusan mengganggu Lohu, jangan menyesal kalau Lohu tidak akan izinkan pula kau pergi dari sini. Ho Tiong Jong ketawa getir pikirnya, jiwanya hanya hidup tinggal semalaman lagi, apanya yang ditakuti, maka ia lantas berkata dengan suara mantap Ciam Pue, kau boleh tak usah melepaskan aku, asal nona Kim kau merdekakan. Betul? Ya. Kau tidak menyesal. Aku Ho Tiong Jong sebagai satu laki-laki sejati, sekali mengucapkan perkataan tidak akan menjadi menyesal. Baik, kau keluarkan tanganmu. Ho Tiong Jong tidak sampai diminta dua kali, sudah lantas menyodorkan sepasang tangannya, tampak si kakek telah mengeluarkan jarum perak yang ujungnya sangat tajam dan berwarna hitam, kemudian pegang tangan kirinya si pemuda dan menusukan jarum peraknya pada bagian jalan darah yang penting. Setelah melakukan itu lalu berkata, Ya, sekarang kau boleh pergi. Kau sudah kena bisa dari jarum pencabut roh jiwamu hanya tahan 12 jam saja, sekarang lohu dapat melepaskan nona itu. Tapi kau harus berjanji, kau tidak boleh membocorkan rahasia lohu ini pada siapa juga, kau paham? Ho Tiong Jong dengan tabah anggukan kepalanya. Ia terus mengikuti So Kiehon ke tempatnya Hong Jie. Si Nona ketika melihat pemuda pujaannya berhasil mengudang So Kiehon dam diam dalam hatinya memuji kepandainya Ho Tiong Jong. Bukan main girangnya, tampak ia berseum-senyum hingga sujunnya memain memikat hati. Engko Jong, kau hanya ini yang luncur dari mulutnya yang mungil, matanya mengerling menusuk hati Ho Tiong Jong. Hatinya pemuda itu berdebaran ia mengerti si Nona, kegirangan dan ia tahu si gadis mencintai dirinya sangat besar, tapi entah kapan ia memikirkan nasib hidupnya hanya tinggal semalaman lagi, tiba-tiba rasa cemas dan sedih mengaduk dalam hatinya dan ia sudah kepingin menangis seketika itu juga. Ketika si pemuda datang dekat, tangannya si Nona yang halus memegang tangannya dengan mesra, buat sekian kalinya ia mendengar si gadis berkata, Engko Jong, kau, adik Hang, aku beruntung dapat mengundang So Chiam Pue untuk membebaskan kau dari rantai dan kau selanjutnya akan bebas kata Ho Tiong Jong dengan paksakan wajahnya ketawa gembira. Engko Jong, kau baik sekali jawab si gadis kegirangan sementara itu So Kie Hao sudah mendekatinya rantai halus yang tidak mempan senjata golok oleh si kakek hanya dijepit dengan dua jarinya saja sudah putus, seperti juga yang kena digunting. Hebat ilmu kepandainya si kakek keduanya yang menyaksikan itu menjadi saling pandang dan diam-diam dalam hati masing-masing pada memuji si kakek. Tanpa berkata apa-apa si kakek telah berdiri tidak jauh dari mereka berdua. Kim Hang Jae kini sudah bebas, ia tidak perdulikan si kakek, hanya ia lantas menyekal tangannya Ho Tiong Jong sambil menatap wajahnya si pemuda yang tampan. Kim Hang Jae telah menanya. Engko Jong, kira bagaimana sampai dia mau melepaskan aku? Ho Tiong Jong paksa bersenyum. Adik Hang, hal ini baik belakangan saja aku ceritakan padamu. Sekarang yang paling perlu, lekas-lekas kau menyingkir dari sini. Mari kita sama-sama pergi, mengajak si gadis. Kau pergi lebih dahulu, aku masih ada urusan sedikit dengan soal lociam poe. Kim Hang Jae heran, ia menatap wajahnya si pemuda yang sedang tersenyum kepadanya tapi bagaimana juga senyumannya itu seperti tak sewajarnya, maka Kim Hang Jae lalu menanya. Engko Jong, kalau kau tidak mau pergi aku juga tidak akan meninggalkan tempat ini, dari sebab apa, maka kau tidak mau pergi bersama-sama? Hei, bocah menyelak So Kie Hang dengan keras, lekas kau pergi dari sini, aku sudah bagi kau kebebasan. Apa kau tidak puas? Nona Kim ada satu gadis yang cerdik, setelah dia menatap wajahnya si kakek dan Ho Tiong Jong bergantian. Lantas ia dapat menebak bahwa keadaan tidak sewajarnya. Maka dengan gemas ia berkata pada So Kie Hang, kakek jahat, sekali nonamu bilang tidak mau pergi tetap tidak akan pergi, aku mau lihat kau bisa berbuat apa. So Kie Hang perdengarkan ketawanya yang aneh, ia tidak meladani Kim Hang Jae yang nyerocos bicara, ia ngeloyor dan sebentar saja sudah tidak kelihatan mata hidungnya. Kim Hang Jae hatinya sangat tidak enak, dengan air mata mengembeng, ia berkata pada pemuda pujaan hatinya Eng Ko Jong, kau jangan sanggupi permintaannya, ayo, mari kita lekas meninggalkan tempat ini. Tidak menunggu Nona Kim meneruskan perkataannya, Ho Tiong Jong telah menyelak, katanya, adik Hang, memang aku tidak omong sejujurnya padamu, tapi ah, untuk apa kau mengambil sikap demikian terhadap si kakek jiwaku tidak berharga. Kim Hang Jae kaget, haa kau tentu telah mengikat janji dengan kakek jahat itu. Baik, aku akan berhitungan dengannya ia tutup katanya itu dan lari memburu si kakek keluar goa. Tapi Ho Tiong Jong dengan cepat mencegah adik Hang, kau jangan begini kasar katanya, sambil menyekal lengannya si Nona, si Nona menangis dihalangi maksudnya. Adik Hang, kau harus berpikir dengan tenang kau ada seorang cerdik, mudah sekali kau dapat menarik kesimpulan bahwa kekuatan sendiri bukan tandingannya si kakek. Jangan lagi kau hanya seorang diri meskipun dikerubuti bersama aku pun, masih bukan lawannya pula. Tidak apa, biarlah aku yang menanggungnya, asal kau dapat pulang kemerdekaanmu dan kembali ke rumah dengan selamat. Aku sudah merasa puas. Si Nona menangis sesenggukan. Hang Ko Jong gunaku kau sudah berkorban ini betul-betul hatiku tidak mengasih. Kau tidak ada, apa artinya hidupku oh Hang Ko Jong, kau? Nona Kim menangis makin sedih, hingga Ho Tiong Jong yang melihatnya menjadi teturutan mengucurkan air mata. Ia tidak pernah mengimpi, bahwa si Nona begitu tebal cintanya terhadap dirinya. Tapi, ya, apa hendak dikata, hidupnya hanya sampai besok malam saja dan sekarang ia sudah dapat menolong jiwanya orang yang pernah melepas budi padanya, hatinya sudah bukan main senangnya, sebelumnya ia menemukan ajalnya dapat menolong Nona Kim, kematiannya nanti tidak membuat ia penasaran dan rela menyambut malaikat tel maut. Sudahlah adik Hang, kau jangan nangis terus-terusan nanti masuk angin menghibur si pemuda dengan suara parau karena sangat sedih. Dengan air mata berlinang-linang Kim Hang Jie mengatakan isi hatinya. Ngo Jong, sejak kau meninggalkan rumahku pada lima tahun berselang, tidak barang sesaat aku melupakan dirimu. Aku senantiasa menantikan kedatanganmu kembali supaya kau dapat merampungkan ilmu golok keramat yang sama sekali ada delapan belas jurus. Kan hanya dua belas jurus saja, masih belum cukup untuk kau pakai malang melintang di dunia Kang Owi yang penuh dengan bahaya. Tapi setelah dinantikan setahun dua tahun, tiga dan sampai lima tahun tidak juga kelihatan muncul. Kau bayangkan sendiri, bagaimana cemas dan risaunya hatiku memikirkan dirimu, aku sangat menguatirkan keselamatanmu. Sampai di sini, Kim Hang Jie tidak tahan dengan rasa sedihnya dan menangis semakin keras, hingga Ho Tiong Jong tanpa disadari telah memeluk si nona dan mengusap-usap dahinya serta membetulkan rambutnya yang riap-riapan dengan penuh kasih sayang. Adik Hang, aku berdosa terhadapmu, kau oh kalau aku tahukan ada demikian, betapa merindukan diriku, sudah tentu aku tidak akan membawa adat sendiri yang angin-anginan. Nah sekarang kau berhenti menangis. Lima tahun berselang, kata pula si gadis, aku dapat membuktikan peribadimu yang luhur ketika kau tolong mengembalikan bonekaku yang kecemplung itu. Waktu itu kau tidak menghiraukan hawa dingin, kau telah menolongku. Kini, kini aku mendapat bukti lebih nyata lagi tentang kemuliaan hatimu terhadapku. Adik Hang, menyelak Ho Tiong Jong. Betul-betul aku merasa bangga mendapat pujianmu dan perhatianmu yang demikian besar, aku dapat mengerti akan isi hatimu terhadapku. Aku juga merasa, hatiku ada begitu dekat dengan kau, hanya-hanya sayang ada itu perbedaan titik. Ho Tiong Jong tak dapat meneruskan kata-katanya, ia berkata sampai di situ juga sudah merasa keterlepasan. Kim Hang Jie hentikan sesenggukannya dan menatap wajahnya si anak muda. Engko, Long, kau kata tadi perbedaan-perbedaan apa itu tanyanya. Perbedaan tingkatan kita, kau dari tingkatan atas dan aku dari tingkatan yang paling rendah, seorang gelandangan seperti aku, mana orang tuamu memandang matu dan mengizinkan kau bergaul dengan aku? Ah, adik Hang, sebaiknya kita akhiri sampai di sini saja perkenalan kita, karena makin rapat kita bergaul makin membuat hatiku jadi lebih sengsara saja. Ah, Engko Jong! Tidak-tidak apa itu tingkatan tidak ada dalam kamusku perihal tingkatan atau derajat, kau adalah orang yang paling mulia. Adik Hang, sudahlah, ucapanmu ini aku khawatir akan membuat kau menyesal di bakang harinya. Tidak mungkin kata si gadis sambil membanting-bantingkan kakinya, ia menangis lebih keras dari semula hingga saking sedihnya, ditambah kakinya lemas karena kelamaan ia dirantai oleh si kakek aneh, maka seketika itu juga Kim Hang Je menjadi pingsan. Ho Tiong Jong yang menyaksikan si nona pingsan dalam pelukannya menjadi sangat gelisah, sebelumnya ia bertindak apa-apa mendadak mincul So Kie Hon. Tanpa kata apa-apa lagi si kakek telah menotok urat tidurnya si nona, sehingga Kim Hang Je jatuh pulas dengan nyenyaknya. Bocah kata si kakek. Sekarang kau boleh antar dia keluar dari tempatku, jangan datang-datang lagi ke sini. Kau ingat, racun dari jarum pencabut roh yang sudah bersarang dalam tubuhmu itu, hanya akan mengizinkan kau hidup dalam waktu 12 jam saja. Selainnya Sute Lohukong Jatsin yang dapat menolong dirimu, sudah jangan harap lain orang dapat menolongnya. Ho Tiong Jong sangat mendongkol pada si kakek, tapi apa ia bisa bikin ia tidak ladenis So Kie Hon mengoceh, hanya lantas ia pondong si nona untuk dibawa turun dari gunung Si Ban Leng, kemudian dengan melalui Liu So Ako, lembah pasir berjalan, ia terus membawa si nona sampai dekati gunung Hwi Chui Sania memilih, suatu tempat di bawah satu pohon untuk meletakkan si nona supaya gampang dilihat oleh orang yang berlalu lintas di tempat itu, ia mengharap si nona lekas. Diketahui oleh orang dari Sengkipo supaya lekas pulang dan berkumpul kembali dengan ayahnya. Diketahui oleh orang dari Sengkipo supaya kembali dengan ayahnya. Diketahui oleh orang dari Sengkipo supaya kembali dengan ayahnya. Diketahui oleh orang dari Sengkipo supaya kembali dengan ayahnya.